Selamat pagi buat kalian semua yang sedang menonton materi berjudul Pengantar Sejarah Bab ini adalah bab ke-9 di mana kita akan bahas mengenai tradisi sejarah masyarakat Indonesia Nah tradisi sejarah masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua masa yaitu masa praaksara dan masa aksara Di masa praaksara kita akan bahas bagaimana cara masyarakat mewariskan masa lalunya Kemudian juga kita akan pelajari mengenai tradisi masyarakat Di masa asara kita akan bahas mengenai perkembangan setelah mengenal aksara dan juga jejak historisnya Nah bagi masyarakat pada masa praaksara pada semua peristiwa yang mereka alami itu mereka merasa ada kekuatan magis dan religius yang berperan terhadap perubahan dalam kehidupannya Contohnya adalah apabila perbuatan manusia itu menimbulkan kerusakan alam maupun sesama makhluk hidup ke misalnya ke binatang Maka para dewa akan memberi kutukan berupa bencana alam seperti banjir, badai, gunung meletus, gagal panen dan sebagainya Nah terhadap bencana alam yang merupakan kutukan dari para dewa dan arah arwah nenek moyang Maka tumbuh suatu sistem kepercayaan bagi manusia masyarakat prasejarah atau praaksara tersebut Sehingga muncul sebuah pemujaan terhadap para dewa, arwah para leluhur dan kekuatan-kekuatan alam Berkenaan dengan bencana alam yang terjadi pada masa itu Nah untuk menyampaikan pesan-pesan yang mereka alami kepada generasi selanjutnya Mereka melakukannya melalui ucapan, nyanyian dan juga musik Dan tradisi ini disebut sebagai tradisi lisan yang berasal dari generasi sebelum generasi sekarang Nah tradisi masyarakat prasejarah yang pertama yaitu sistem kepercayaan Jadi sistem kepercayaannya berpusat pada pemujaan roh nenek moyang yang diakini hidup Dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka Jadi masyarakat yang hidup pada zaman praaksara itu mereka percaya bahwa roh arwah leluhur itu yang mengatur alam semesta Dan melalui keyakinan terhadap adanya kekuatan game tersebut Maka muncullah sistem kepercayaan Yang ini diperkirakan mulai tumbuh sejak zaman prasejarah atau praaksara Kemudian tradisi yang lain adalah sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi Jadi manusia hakikatnya adalah makhluk ekonomi Manusia adalah makhluk yang selalu ingin hidup dan mempertahankan kehidupannya Dan agar tetap bertahan hidup maka cara yang dilakukannya dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya Ini juga merupakan hal yang terjadi pada manusia pada masa praaksara Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka berusaha mengumpulkan hasil-hasil hutan Atau yang disebut sebagai food gathering Yaitu berburu binatang liat di hutan juga termasuk dalam situ Mencocok tanam tingkat awal Dan pembagian kerja ini berdasarkan jenis kelamin dan umur Jadi laki-laki di sawah dan perempuan mengurus rumah tangga Kemudian tradisi yang selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan Jadi selain sebagai makhluk individu Manusia itu juga merupakan makhluk sosial Yang perlu berinteraksi dengan manusia lain Agar dapat saling tolong-menolong dan saling bekerjasama Nah demikian pula masyarakat prasejarah atau praaksara Jadi meskipun masih sederhana Mereka sudah memiliki sistem organisasi sosial atau masyarakat Jadi munculnya golongan-golongan masyarakat Seperti golongan pemimpin agama Dan juga golongan petani itu secara sederhana Itu merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan Kemudian juga ada sistem budaya dan seni Nah perkembangan sistem kesenian pada masyarakat prasejarah atau praaksara Itu dimulai sejak masa berburu tingkat lanjut Dimana mereka membuat lukisan pada dinding gua dan juga batu karang Dan lukisan manusia prasejarah tersebut Itu merupakan ungkapan pengalaman berburu binatang liar di hutan Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan makan Contohnya adalah lukisan mengambarkan manusia sedang menunggang kuda Ditemukan di Gua Rahal, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara Demikian juga lukisan cap tangan Yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Maluku, dan juga Papua Dan yang terakhir adalah sistem pengetahuan dan teknologi Jadi di masyarakat prasejarah itu juga mereka memiliki suatu kesadaran Bahwa kemampuan fisik yang mereka punya itu terbatas Sehingga tidak mungkin mengerjakan segala sesuatunya dengan tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain Maka pada saat itu manusia prasejarah mulai mengenal dan mengembangkan kebudayaan dan teknologinya Walaupun masih sangat sederhana Jadi di situ mereka sudah menemukan alat dari batu, ilmu tentang arah angin, dan juga cara bercocok tanam Dalam perkembangan lebih lanjut Manusia prasejarah juga mulai mengenal tradisi-tradisi pengembangan logam Yang sekarang itu merupakan dasar dari pembuatan alat-alat yang berteknologi canggih Setelah kita bahas masyarakat pada masa praaksara Kita akan bahas masyarakat setelah mengenal aksara Yang pertama dalam bidang pemerintahan Jadi masyarakat Nusantara yang hidup secara berkelompok di masa lalu Ternyata mampu berkembang secara dinamis dengan bentuk kesukuan Dan kontak dengan India ternyata membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat Terutama dalam bidang pemerintahan Jadi yang semula berbentuk kesukuan dengan masuknya pengaruh hinduisme ke dalam masyarakat Mengubah bentuk pemerintahnya menjadi bentuk kerajaan Dan kekuasaan saja itu diberikan secara turun-temurun Dan tidak dipilih rakyat Sehingga rakyat menerima saja Namun yang raja yang lemah pasti segera jatuh digantikan raja yang lebih bijaksana atau lebih kuat Kemudian dalam bidang budaya Kita tahu bahwa maksudnya budaya India ke Nusantara Ternyata memberi semangat bangsa Indonesia untuk berkarya lebih bagus dan terarah Bahkan para raja dan penguasa mulai menuliskan perintah melalui prasasti Jadi terdapat akulturasi budaya lokal dan juga luar Yaitu Hindu-Buddha dan Islam Nah hasil karya budaya Nusantara mengagumdan dan memiliki seni yang tinggi Misalnya Candi Borobudur Yang merupakan salah satu dari keajaiban dunia Kemudian Relief Candaya Ramayana dan juga Candi Prambanan Begitu juga munculnya seni sasra yang dihasilkan oleh sasrawan Nusantara Seperti cerita Mahabharata dan Ramayana versi Nusantara Kitab Gatot Kacasraya yang telah memuat unsur javanisasi Selain itu dalam bidang sosial Juga seperti pranata sosial di jaman Indonesia Hindu itu sudah teratur Sudah ada desa sebagai satu kelompok masyarakat Dan juga disitu sudah ada penerapan aturan untuk membina masyarakat yang ada Kehidupan masyarakat yang bersifat gotong royong Dan terakhir di bidang kepercayaan Jadi sebelum pengaruh Hindu-Buddha berkembang di wilayah Indonesia Masyarakat Indonesia itu telah mengenal dan memiliki kepercayaan Yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang, animisme, dan dinamisme Masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia Menjadi babak baru dalam kehidupan kepercayaan masyarakat Indonesia Jadi bangsa Indonesia mulai menganut agama Hindu dan Buddha Walaupun tidak sepenuhnya meninggalkan kepercayaan asli Seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang Nah jejak historis atau jejak sejarah itu mengandung informasi Yang dapat dijadikan bahan penulisan sejarah Dan masa lampau yang hanya meninggalkan jejak sejarah tersebut menjadi komponen penting Dan mengandung informasi yang dapat digunakan untuk penulisan sejarah Nah jejak historis itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah sumber tertulis sezaman dan setempat Sumber tertulis sezaman sesuai namanya Itu ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa itu Dan ditulis waktu kejadian itu terjadi Dan atau tidak lama setelah peristiwa itu terjadi Nah sumber setempat maksudnya adalah penulisannya di dalam negeri sendiri Contohnya adalah sumber tertulis sezaman dan setempat adalah prasasti Nah prasasti berarti pengumuman atau proklamasi Semacam perundang-undangan yang memuji raja dan biasanya berbentuk puisi atau bahasa puisi Kalau bahasa inggris dia disebut sebagai enlogisti Istilah lain untuk prasasti adalah inskripti atau piagam Kemudian yang kedua adalah sumber tertulis sezaman tapi tidak setempat Sumber ini dimaksudkan ditulis sezaman tapi ditulisnya di luar negeri Biasanya tidak begitu jelas dan kebanyakan berasal dari Tiongkok, Arab, Spanyol, dan India Misalnya adalah kitab Lingwai Taita Karangan Chouf Koufei pada tahun 1178 Kemudian contoh lainnya adalah berita Fahaisan tentang kerajaan Taruman Negara Dan yang terakhir adalah sumber tertulis setempat tidak sezaman Artinya sumber ini ditulis lama sesudah peristiwa terjadi Mungkin berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau berdasarkan cerita rakyat Contohnya adalah Babat Tanah Jawi dan juga Kitab Pararaton Nah untuk materi tradisi masyarakat sejarah di Indonesia cukup sampai disini aja Nanti di bab 10 kita akan mulai mengerjakan soal-soal mengenai materi pengantar sejarah ini Untuk itu langsung aja kalian klik bab 10 dan kita ketemu lagi disana Oke, ciao!